Terima kasih Anda masih bersama kami di debat perdana Capres Pilpres 2024 Ainews. Ya, kita lanjutkan ke Bung Saur, tadi ada yang tertahan, silahkan Bung. Ya, saya pastikan saya sebagai panelis dan moderator bertanya soal evaluasi saya tentang tema, sehingga saya menganalisa yang dua tadi. Seperti saya bilang, Bro Dede, tiga Capres ini tiga Capres kita. Saya memberikan informasi kepada Bro Dede, saya nggak tahu sudah berapa lama masuk PSI, setiap hari Kamis, namanya Kamisan, Ibu Sumarsi yang ada empat mati tragedi, trisakti, setiap hari Kamis mereka namanya Kamisan, mereka terus menuntut kepada negara dan mereka bertarung, berjuang di depan istana. Saya undang Bro Dede, barangkali kita bareng-bareng ke sana. Maksud saya, bukan setiap lima tahun, setiap hari Kamis, mereka menuntut di mana anak-anak mereka yang hilang. Sekarang kita tuntut Presiden. Oleh karena itu, saya tidak mau, saya masih ingat dulu PSI, saya masih ingat Bro Dede, Partai Pemuda ini, Partai Anak-anak Muda ini pernah membuatkan saya membara, yaitu Kebohongan Award. Ya Mbak Dede ya, Mas Dede ya. Kemudian mereka menempatkan Saudara Prabowo adalah orang yang paling lebay dan paling berbohong. Saya berharap, saya bilang, tiga calon Presiden kita ini Presiden kita. Yang kita tuntut mereka adalah, kalau mereka terpilih kalau memang hak aja sih manusia, mereka menemui Ibu Bapak yang setiap hari mereka datang setiap minggu, mencari di mana keburan anaknya dan mengapa anak mereka kemudian dibunuh pelanggaran HAM berat. Itu yang saya kira yang saya tantang kepada kita. Selanjutnya, Api berikan kesempatan ke paslon nomor tiga. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya sudah berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Di mana, tadi disebutkan oleh Bung Dede bahwa sudah lahir memang penyelesaian non-judisial. Tetapi satu tidak disebutkan tadi, soal penghilangan orang secara paksa. Tahun 97-98. Itu juga bagian yang tadi disebut 11 pelanggaran HAM berat masa lalu yang penyelesaiannya ada memang non-judisial. Tetapi memang sebagai negara demokrasi yang menjungting di HAM, bahwa tugas penyelesaian pelanggaran HAM berat itu bukan hanya tugas dari undang-undang yang ada di kita, tapi juga kita terikat dengan dunia internasional. Ya, soal hak as manusia, instrumen hak politik, hak ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga Pak Ganjar bahkan sudah, apa namanya, menyatakan kita akan menghidupkan kembali komisi kebenaran dan rekonsiliasi. agar apapun yang tadi disebutkan bahwa ini menjadi 5 tahunan dan lain sebagainya, tidak terjadi dan akan diselesaikan melalui skema rekonsiliasi nasional agar antara korban dan pelaku serta negara hadir bersama untuk penyelesaian ini. Itu yang mungkin saya sampaikan. Baik, Mas Uceng silahkan. Oke, saya dua komentar saja. Yang pertama, kalau parameter kita mengatakan bahwa tidak ada masalah karena tidak ada proses penyelesaian hukumnya, maka menurut saya tidak pas. Karena kalau kita lihat dalam kasus hak asasi manusia, tidak ada satu pun kasus yang selesai di hadapan hukum memang. Semuanya kan tertunda tuh. Dari 12 kasus itu kan tidak ada yang selesai. Ada kasus yang selesai, ya tapi dibebaskan di Mahkamah Agung. Seperti kasus Timur-Timur, maupun kasus Tanjung Priuk. Nah, selebihnya tidak ada yang dibawa ke proses penegakan hukum. Jadi kalau ujuk-ujuk kita mengatakan misalnya, karena tidak ada proses hukumnya, maka itu dianggap sudah selesai, menurut saya agak tidak pas. Harusnya kita mengatakan ada kewajiban kita mengkonversi yang tidak selesai itu menjadi selesai. Yang kedua adalah, memang pada akhirnya kalau kita lihat konfigurasi partai mulai dari 2009, lalu kemudian 2014, 2019, dan sekarang di pemilu 2024, ya pada akhirnya begitulah partai politik dengan segala pragmatismenya, pragmatisnya gitu kan. Karena 2009 konfigurasinya berbeda dengan 2014 dan 2019. Sehingga jualannya pun kadang-kadang memang morat marit gitu, berbeda-beda, karena harus pindah. Saya kira sama, hampir semua partai mengalami itu. Jadi kita tidak bisa menghukum untuk mengatakan bahwa pindah-pindah itu membenarkan bahwa satu partai lebih unggul dari partai lain. Karena sebenarnya pada dasarnya, partai politik dengan segala pragmatisnya, itu melakukan gejala, apa, lompat-lompat itu dengan semua pragmatisnya. Jadi yang saya mau bilang adalah, yang kita tagih adalah kecerdasan pemilih. Dalam artian apa? Sejauh mana dia melihat konsistensi partai dikaitkan dengan seberapa bagus tawarannya untuk perubahan Indonesia. Itu saja. Yang itu bisa dijawab nanti ya. Kita harus beri sejenak, kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.